Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi untuk menyalurkan aspirasi dan mengembangkan diri melalui kreativitas Himatif didirikan atas dasar semangat mahasiswa untuk berorganisasi dan dapat bertahan juga karena tidak pernah lunturnya semangat tersebut Semoga ke depannya Himatif terus berkembang dan memberikan dampak positif sehingga menjadi media yang dapat meningkatkan kualitas mahasiswa maupun program studi teknologi informasi itu sendiri Jadilah Himatif yang profesional, bersifat kekeluargaan, berkontribusi pada masyarakat lain dan selalu menjalin kerjasama baik dengan internal kampus maupun eksternal kampus Penyambutan Mahasiswa Baru Kristen 2013 merupakan program kerja Divisi Agama Kristen dan telah dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 November 2013 di RC Sukamakmur, Sibolangit Perayaan Natal Teknologi Informasi 2013 merupakan program kerja Divisi Agama Kristen dan telah dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 November 2013 di Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara bersama dengan program studi teknik sipil Universitas Sumatera Utara Gathering Day Himatif 2013 merupakan program kerja badan pengurus harian dan telah dilaksanakan pada tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2013 di Hotel Sapadia Parapat dengan tema Solidaritas dan Mandiri Seminar Creative Animation and Gaming Industry dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2013 di Gedung Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan tema Game dan Animasi dan bekerjasama dengan pihak AB Promosindo Hari Ibu dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2013 di Kampus Teknologi Informasi Memberikan bunga dan kartu ucapan untuk ibu-ibu tata usaha di Teknologi Informasi Perayaan Hari Raya Imlek merupakan program kerja Divisi Agama Buddha dan telah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2014 di rumah setiap peserta Kelas Belajar Litbang dan Multimedia Kelas Belajar Litbang dan Multimedia merupakan program kerja Divisi Penelitian dan Pengembangan dan Divisi Multimedia yang dilaksanakan pada bulan Maret hingga bulan Mei 2014 di Gedung Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara Pengajian Pengurus merupakan program kerja Divisi Agama Islam dan telah dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2014 di Ruangan TI 101 Gedung Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara Perayaan Pasca Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara 2014 merupakan program kerja Divisi Agama Kristen dan telah dilaksanakan pada tanggal 27 April 2014 di Jambur Namorambe Pekan Olahraga Himatif merupakan program kerja Divisi Olahraga dan telah dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 10 Mei 2014 di Kampus Universitas Sumatera Utara Seminar Technopreneurship merupakan program kerja Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan telah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2014 di Gedung Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan tema Kewirausahaan Perayaan Ulang Tahun Himatif ke-6 merupakan program kerja badan pengurus harian dan telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2014 di Gedung B Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara dengan tema For Better Himatif Ramadan on Campus merupakan program kerja Divisi Agama Islam dan telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 Juli 2014 di Gedung B Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara Penyambutan Mahasiswa Baru Teknologi Informasi 2014 merupakan program kerja badan pengurus harian dan telah dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 Agustus 2014 di Kampus Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara dengan tema Friendship, Behavior, and Innovative Penyambutan Mahasiswa Baru Muslim 2014 merupakan program kerja Divisi Agama Islam dan telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2014 di Masjid Raya Binjai Penyambutan Mahasiswa Baru Kristen 2014 merupakan program kerja Divisi Agama Kristen dan telah dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Oktober 2014 di Sigumba-Gumba Kotek Pekan Olahraga dan Seni Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara 2014 merupakan program kerja badan pengurus harian dan telah dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober sampai dengan 1 November 2014 di Kampus Universitas Sumatera Utara dengan tema It's Sport Art Cooler Gathering Day Himatif 2014 merupakan program kerja badan pengurus harian dan telah dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai 30 November 2014 di Aiknauli, Parapat dengan tema Winner, Better, Solidarity, and Stronger disingkat dengan Winter Soldier Tebat kandidat calon ketua Himatif 2015 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2014 dengan tim 1 Muhammad Imam Mutakin dan tim 2 Abdurrahman Penyambutan Wisudawan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara merupakan program kerja badan pengurus harian dan telah dilaksanakan 3 kali yaitu pada tanggal 1 September 2014 26 November 2014 dan 24 Februari 2015 di Gedung Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara Pelatihan Organisasi dan Kepemimpinan Himatif merupakan program kerja Divisi Administrasi dan Kesekretariatan telah dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 Januari 2015 di Gedung B Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!